Bacaan Liturgi Jumat 14 Oktober 2022 Hari Biasa, Pekan Biasa ke-28 Perayaan Fakultatif Santo Kalistus, Paus dan Martir Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus Saudara-saudara Dalam Kristus kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah Yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu Sesuai dengan maksud Allah Yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-kehendaknya Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus Ditentukan supaya menjadi pujian bagi kemuliaannya Tetapi di dalam dia kalian pun telah mendengar sabda kebenaran Yaitu Injil Keselamatan Dan setelah percaya akan Injil itu Kalian pun dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu Dan roh kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi miliknya Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi miliknya Bersorak-sorailah dalam Tuhan Hai orang-orang benar Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi Bermasburlah baginya dengan gambus sepuluh tali Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya Sebab firman Tuhan itu benar Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan Ia senang kepada keadilan dan hukum Bumi penuh dengan kasih setianya Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya Berbahagialah bangsa yang alahnya Tuhan Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak-anak manusia Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi miliknya Haleluya 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 Tunjukkanlah kiranya kasih setiamu ya Tuhan Haleluya Sebab padamulah kami berharap Haleluya 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 Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus selalu mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, Hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, Takutilah dia, Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguh pun demikian, Tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.